Ya Allah, itu kalau Apus Tato itu kan mahal kalau di kedokteran Oh iya mahal Itu kira-kira kalau dihitung udah berapa juta tuh Mas Mangkidab Jadi gini, yang datang ke kita ini bukan mereka yang bisa belajar Quran Mereka bisa membaca Quran Hampir saya pastikan 85%, bahkan 90% mereka datang di kita gak bisa baca Quran Mereka mau Apus, mereka ada keinginan buat Baca Quran Baca Quran dulu aja deh gitu Jadi dakwahnya disitu ya, kalau mau Apus Tato gratis Store, surat Ar-Rahman Berarti ini Mas Mangki merubah orang dari Tato aja di hafal Quran Gak merubah sih sebenarnya Menjadi wasilah perubahan orang Setidaknya saya belajar hikmah dari mereka sih sebenarnya Mereka yang merubah saya Bagaimana paradigma-paradigma negatif itu gak boleh Kan Rasulullah gak boleh ngeliat orang dari luar kan Bisa jadi mereka yang terlihat dari luarnya berantakan Tetapi mereka seribu kali beristighfar, kita gak tau Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nabooi TV yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah, alhamdulillah setelah sekian lama Akhirnya kita bisa berjumpa kembali di acara kalam Para pemirsa, alhamdulillah Bersama al-fakir Isa Al-Kaf Bersama kru-kru yang luar biasa Di akhir pekan tetap masuk untuk berdakwah di jalan Allah SWT Dan alhamdulillah setiap minggu kita selalu kedatangan tamu yang istimewa Yang selalu kita gali ilmunya, gali ilmunya, gali ilmunya Bersantai tetapi tetap dapat ilmu Sambil menikmati secangkir teh Ini teh racikan ini nih Mas Wangki Racikan salah satu muridnya Habib Umar ya Yunus namanya Masya Allah, alhamdulillah Hari ini kita kedatangan tamu Mas Wangki Alhamdulillah, assalamualaikum Mas Wangki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, sehat Alhamdulillah Nama lengkapnya Mas Wangki siapa sih? Wangki aja Wangki aja Tapi di KTP gak mungkin Wangki dong Wangki itu dibaca sebenarnya bukan Wangki sih Apa itu? Tau bank, bank, bank itu tulisannya gimana? B-A-N-K kan? B-A-N-K Bacanya? Bank Bank kan? Oh bank Seharusnya bukan Wangki Wangki Wangi dibaca kan? Beneran Wangki Kalau dibaca gimana Wangki deh? Wangki Kalau Wangki pake G dong gak pake K Jadi kan pake K kan? Ya udah terserah ada gimana Mas Wangki Jadi pemirsa Arabawi ini saya ketemu Mas Wangki Alhamdulillah di kesempatan yang cukup unik ya Masya Allah Waktu itu jadi ceritanya Habib Mahdi datang ke restoran kakak saya Namanya makan bau pohon Masya Allah Di Cibubur Habib Mahdi tiba-tiba bergegas Mau berangkat Beb mau kemana Beb? Habib Mahdi ini yang pernah ngisi disini juga Habib Mahdi Asyatiri Sioglet Mau ngisi di masjid belakang Kata Habib Mahdi Masjid belakang mana? Perasaan ini daerah jarahan anak itu Di Cibubur Gak ada insya Allah masjid yang gak kita tahu Ada masjid Asidik namanya Ada komunitas hapus tato Kemudian saya dikenalkan oleh Mas Wangki Ketika datang saya disambut oleh para pemuda bertato Bertindik Masya Allah ada yang tatonya sampai muka-muka ya Luar biasa Mas Wangki ini gerakannya cukup unik nih Hapus tato gratis Tapi gak gratis-gratis Sangat Mas Wangki ya Hapusnya gratis memang Hapusnya gratis Diharamkan untuk bayar Diharamkan untuk bayar dengan uang Iya Tapi bayar dengan Hafalan surat Hafalan surat Lima ayat Ar-Rahman Lima ayat ya Luar biasa Tuh Buat pemirsa yang punya tato nih Wajib datang ke masjid Asidik setiap bulan Setiap ahad awal bulan ya Mas Wangki ya Mas Wangki nih Mengawali gerakan hapus tato ini dari mana Mas Wangki? Kenapa aku bisa kepikiran nih Hapus tato gratis Oke Jadi Sebenarnya bukan mengawali ya Pada dasarnya kita ini sebenarnya Penerima manfaat Saya tuh istri Sebenarnya istri Penerima manfaat Jadi ada saudara saya gitu kan Kebetulan Beliau salah satu inisiator kan Bang Ahmad Yaki Ali Dan salah satu lagi dengan dokter ya Dokter Kiki dia Dia mempunyai apa ya Satu jiwa kepekan sosial itu sangat tinggi Apalagi teman-teman marginal pada saat itu Dan kita ditawarin buat Ngapus Dua hari sebelumnya itu kita sempat mikir gitu loh Jadi setiap kondangan Kok repot gitu loh Nutupin apa Nutupin coretan di jari itu Nyari cincin Nyari cincin Ya kan kalau misalnya kita kondangan kan Banyak keluarga besar atau apa Iya malu ya kalau ada Iya Betul-betul banget Jadi gini Itu kan Satu Bukan kultur ya Walaupun ada beberapa Suku-suku tertentu yang menjadikan itu sebuah Sebuah kultur ya Budaya Tapi kebanyakan umumnya itu kan gak Di Indonesia khususnya Nah Jadi mau gak mau kita tutupin Kita tutupin Karena mungkin buat kita itu sebuah kebebasan ya Art Tapi buat sebagian orang umum pada umumnya itu kan Ih Bandel banget sih gitu Stigma-stigma negatifnya yang begitu Kuat tuh Melekat banget gitu kan Nah dari situ akhirnya Kita coba ngapus tuh ke dokter ya Ya dokter kulit lah Ternyata mahal kan Satu jari itu Ke persenti itu bisa satu juta gitu Nah itu gak bisa langsung hilang kan Itu bisa berapa kali Kalau Di Predisional itu Sepuluh kali Berarti kan sepuluh juta Lebih kita buat beli Token istri Kemampu beli beras buat di rumah Betul Iya kan Kalau dilihat skala prioritas Ya udahlah kita tutup aja Dua hari berikutnya dapat kabar Contact Pada saat hari Jumat Percis banget hari Jumat Pada hari Jumat Cepat datang kesini lu Gue ada mesin gitu aja Jadi ternyata mesin ini Mesin yang dipakai buat Apa Di Dokter-dokter kulit gitu Dokter Apa ya Kecantikan gitu Jadi kecantikan itu kayak Reju Itu apa segala macem Disana ada menu buat Toto remove Spontan lah Jadi seperti itu Akhirnya Kita buat Bukan buat dia Jadi gerakan ini gerakan spontan Sebenernya buat teman-teman kita Yang di daerah Pulau Gadung dulu Dulu namanya ada namanya Pang Muslim itu Itu Agak legend ya sekarang Pang Muslim di Pulau Gadung Mereka yang udah Apa ya Udah capek lah ya Capek lah Capek di jalan Capek nakal segala macem Cuman Karena ada Satu sign Atau ada tanda-tanda Di dalam Tubuh mereka Menjadikan mereka itu Kayak Gak diterima Gak diterima ya gini Orang kalau ke masjid itu Ada sedikit Tatanya itu Orang gak dilihat Ibadahnya Padahal dia Yang bangunin orang Sholat subuh Atau dia yang Apa yang azan Pertama kali Bahkan sholat sunahnya Juga gak ketinggalan Tapi ketika Ada bentuk Kerajaan tubuh mereka Kelihatan aja dah Jelek aja deh Iya Akhirnya mereka Dapat stigma yang Nah dari sub di depan Turun ke Tiga sub belakang Turun lagi lima sub Mojok Kanan kiri Hilang dari masjid Akhirnya Tobatnya jadi gak jadi Karena ada Tato di badannya ya Iya jadi insecure sendiri gitu Oleh karena itu Mas Wangki Mencoba untuk Mengadakan Untuk membantu mereka Yang ingin bertaubat ya Nah jadi Ya itu spontanitas Dari temen-temen kayak gitu Akhirnya Rame deh Rame Viral Viral ada Cewek gitu Nikop gitu kan Pake chader segala macem Tapi gak perlu Tato kan Ternyata ada Tato nya di dalamnya Ada mbak Tess Masya Allah Jadi satu Pada saat live itu Hampir 60 ribu orang yang nonton Jadi Sebenarnya Faktor ketidaksengajaan gitu loh Tidak kesengajaan Dibuat live gitu Ada gitu kan Kultur kan begini Orang pake nikop gitu Tapi Ada di satu situ Ada punya Tato Karena ada satu yang bertentang Kontradiktif disitu kan Apaan sih Koki gitu Alhamdulillah Hikmahnya Banyak temen-temen yang udah Taubat gitu kan Yang udah hijrah lah Keluar semua itu Total tuh Ada berapa orang yang udah di Tato Udah ribuan kita Kita udah 27 titik Di Indonesia 2024 kita insya Allah Bikin partai Partai Apus Tato gratis Gak Gak Bisa Mas Wangki Masuk loh saya Jangan lah Gak bohong Saya gak ada partai Mas Wangki Ya gini Mas Wangki Ya Allah Itu kalau Apus Tato itu kan mahal Kalau di kedokteran Oh iya mahal Itu kira-kira kalau dihitung Udah berapa juta Mas Wangki dapatnya Kalau persentinya Misalnya gini Kita hitungan matematikanya ya Persentinya Persentinya itu Kena Satu juta lah Tujuh ratu sampai Satu juta Sampai habis tuh Enggak Sekali Sekali keperdatangan Sekali treatment Sekali treatment Satu senti itu berapa kali treatment Nah oke Misalnya per KTP lah Hitungannya per KTP Satu juta deh Nah ketika di lengan itu Ada berapa KTP itu ukurannya kan Satu KTP itu misalnya Satu juta Setiap kali kita treatment Untuk area Jakarta aja Itu 30 orang Minimal Berarti ada 30 juta Iya Pada hari itu 30 juta Kami bebaskan mereka Untuk biaya Ya Allah Masif kan gerakannya Iya Mereka datang Satu Plusnya lagi Ketika mereka datang Mereka harus nambah setoran dong Jangan tuh melihat itu Beb Kemarin Jadi mereka yang gak Jadi gini Yang datang ke kita ini Bukan mereka yang bisa Belajar Quran Mereka bisa Bisa membaca Quran Hampir saya pastikan 85% Bahkan 90% Mereka datang di kita Gak bisa baca Quran Mereka mau hapus Mereka ada keinginan buat Baca Quran Baca Quran dulu aja deh Jadi dakwahnya disitu ya Kalau mau hapus Satu gratis Setor Surat Ar-Rahman Kalau surat Ar-Rahman Udah habis gitu Katakanlah dia Statunya sebadan Jawab nyutur Ar-Rahman 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 habis Lanjut ke? Lanjut ke surat Al-Waqiyah Al-Rahman itu kan Al-Muluk Al-Muluk turun lagi Ke jus 30 Ada yang hapus Bahkan mereka ada Sampai yang guru tahfiz Di kutab juga ada Subhanallah Masya Allah Berarti ini mas Mangki Merubah orang dari tatoan Jadi hafal Quran Gak merubah sih Menjadi wasilah Perubahan orang Setidaknya saya belajar Hikmat dari mereka Sebenarnya Mereka yang merubah saya Bagaimana paradigma Paradigma stikman negatif itu Gak boleh Rasulullah Gak boleh ngeliat orang dari luar Bisa jadi mereka yang Terlihat dari luarnya Berantakan Tetapi mereka seribu kali Beristighfar Kita gak tahu Gak tahu kita gak tahu Setelah istighfar Mereka cukup menduakan Orang Mungkin menurut mereka Yang selama ini Mereka di zalimi Kita gak tahu itu Jadi saya yang belajar dengan mereka Benar Bukan saya yang merubah mereka Urusan merubah itu Allah lah prerogatifnya Ya barangkali Perjalanan taubat mereka Jauh lebih Jauh daripada kita ya Setidaknya mereka datang ke masjid Mau ngapus Ada satu pride Kebanggaan Bang gue udah bawa lima ayat nih bang Bahkan sepuluh ayat Bahkan dua puluh ayat Bahkan Mereka sampai nulis di kartu persetan mereka tuh Latin Latin gitu Buat diapalin Iya Ada saya dokumentasi semuanya ada Yang dulunya kerjaan yang ngeboti Boti tuh apa? Bonceng tiga Enggak banget Enggak jauh dari drugs Kayak gitu segala macem Yang mungkin Safety memory udah low banget kan mereka Iya betul Artinya otaknya udah rusak sama narkoba ya Iya, iya udah Tapi Dia bisa hafal lu kan Subhanallah Jadi Apa ya Jadi ada satu Ketertarikan yang Yang apa ya Ketertarikan yang masif Yang ketika mereka datang Dapat manfaatnya Tapi impactnya Dengan sendirinya Apa ya Kalau orang udah hafal nih Setidaknya kan sholatnya terjaga Betul Orang yang sholatnya bagus Wah rajin Belum tentu Al-Quran juga disentuh Jadi ketika dia Ada satu priet gitu loh Tapi gue apa Ar-Rahman Gue gak pernah ngaji gitu loh Ada sebuah cerita malah yang Di salah satu kota Kalau gak salah di Indra Mayut Dia baru tau kalau Ar-Rahman itu udah dalam Al-Quran Setelah dia setor Dan hafal sholat Ar-Rahman Baru tau dia dateng 20 ayat tuh Seorang security lah Saya gak bisa sebutin nama kampusnya ya Ini buat saya waktu itu nangis banget Dagisnya gini Dia dateng Kalau kita mulai itu kan kita yang merojah kan Merojah itu baca sama-sama tuh kan Kayak Antum lihat tuh kan Pembagian surat segala macem Dia nanya pada saat itu Bang Ternyata ini surat Ar-Rahman yang biasa gue hafalin Ada di Al-Quran ya ternyata Coba logik Logik gimana Akal kita terima gak tuh Kok ada ya Ternyata ada di Al-Quran Padahal suaranya ini kayak Imam Asudais Tak bisa kesalah kaprah Saya udah suhuzon aja Bukan suhuzon Udah ushuzon aja sama dia tadinya Orang mau keren banget suaranya Wah keren kan Ternyata Baru tau bahwa Ar-Rahman itu ada di dalam Al-Quran Saya tanya ke beliau Tapi bapak suaranya bagus Alah saya dengerin Youtube tiap hari kok Lagi jaga Apa jaga Apa jaga kampus segala macem Kan security dulu preman banget ya Saya dengerin di melalui ini kan Melalui headset Ya kan kan syaratnya Ar-Rahman kan Saya dengerin aja Tampang galang hati Ar-Rahman Iya Dia dengerin akhirnya Percis kayak suaranya Imam Asudais itu Iya Padahal mah kalau dibaca begini Gak ngerti Kalau dibaca gitu Ya Alibatanya aja gak ngerti kok Tapi setidaknya ada pride Ada sebuah kebanggaan Mereka yang gak tersentuh Bisa tersentuh dengan sini dengan Quran Menjadi perisai buat dia Masya Allah Kemana mereka yang selama ini ngaji Termasuk saya yang ditampar pada saat itu Dan subhanallah Al-Quran itu Ini bukti bahwa Al-Quran itu menjadi syifa Oh yes Menjadi penyembuh buat Mereka yang dekat sama Al-Quran Bagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Dan kami turunkan Al-Quran sebagai Syifa atau penyembuh bagi mereka Yang membaca Al-Quran Tadi terbukti tuh Orang ngobat ya Apa? Boti namanya Boti Bonceng tiga Orang yang ngobat Orang ngobat Otaknya bisa perlahan 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 Recover Karena dia Membaca dan menghafal Assalat Ar-Rahman Allahu Akbar Allahu Akbar Saya denger-denger ada yang ateist sebelumnya Bahkan Ada beberapa banyak sih cerita yang Bahkan kan Ditanya Ini buat hampus status sendiri Kalau orang non-nis ya Non-nis ya non-islam gitu Boleh gak? Boleh lah Ya kan Mereka yang bukan saudaramu seiman Tapi saudaramu dalam kemanusiaan Tapi tetep harus apalah rohman Tetep syarat dan ketuntan berlaku Orang bikin KTP kan gak ditanya islam Apa Muslim atau non-muslim kan Iya betul Asal umurnya 17 tahun Oke Dan syaratnya berlaku kan Ada yang komplain Kadang komplain Iya dong Kita punya produk Produk kebaikan ini Dan kita punya aturan yang berlaku Gak masalah Yang non-islam ya gak masalah Akhirnya tuh Yang ateist Justru lebih banyak kemarin Yang ateist deh Kalau yang non-islam mah Biasa itu Yang ateist kok Datang di daerah Kerawang Ada di youtube kita Di brandinjabek.official Itu Mereka sendiri bilang Pada saat itu Di Kerawang Di islamic center Datang gitu kan Datang Ngapus Dia punya tattoo itu Bukan karena dia eksistensi Atau gaya-gaya enggak Karena dia Social experiment Pada saat itu dia Dia salah satu manager Di kantornya malah Dia buat tattoo itu Bukan karena Apa ya Bukan karena Dia pengen Bagaimana sih Tangkepan orang nih Gondi kan punya jabatan tuh Gimana sih Berubah gak sih sikapnya Dia bikin Cuma buat riset doang Tapi dia mau ngapus Gak ada duit Gak ada duit atau bagaimana Nah ketika dia ngapus itu Dia kebetulan Dapat Dapat informasi Ada hapus Satu kuran Segala macam Jadi Dengan syarat aromanya Dia datang Dia bawa Syarat itu udah tahu Udah Berapa ayat 25 25 atau 30 Dia hafal 25 ayat Padahal baca Quran Dia gak bisa Kalau orang ateist Gimana Terus kemudian Akhirnya Sebelum dia Berlanjut Buat Selanjutnya Ngobrol lah ke saya Sebelumnya bang Sebelum gue lanjut Gue mau diskusi sebentar Masalah ketuhanan Berat Kita ditanya Masalah ketuhanan Saya paling malas Kalau bicara-bicara Masalah kayak gitu Dimensi-dimensi yang berbeda Buang kapasitas saya juga kan Tapi pada Mau gak mau kan Kita cuman ngobrol 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 ringan aja Masalah ketuhanan Kan orang mau ngapus Gue ribet amat Samping ngomong-ngomong Masalah ketuhanan Cuman ditanya Menurut lu Tuhan itu ada gak bang Lu datang kesini Niatnya gimana Ya mau ngapus gitu Saratnya apa Ar-Rahman Udah lu dapat berapa ya 25-30 25 atau 30 Oke Pada saat lu hafal itu Ada artinya kan Ada Tau kan artinya Fabi ayi alai Robi kumatul gaziban Makan nikmat mana lagi Yang kau dustakan Itu dialog dengan siapa Cuman sampai disitu Titik disitu selesai Jedak Udah gak ada lagi Dialog Udah diem Ya Dua bulan Tiga bulan kemudian Dewasa Bang sekarang Gue sekarang Sholat subuhnya Udah Gue sholat subuhnya Sekarang udah Gue sekarang Sholat subuhnya Udah di masjid Oh Akhirnya pada saat itu Saya buat status Ada seorang ateis Sholat subuhnya Sudah tidak lagi Sholat subuhnya Tidak ketinggalan Untuk di masjid Abis malah Saya di seorang bib Bang ustaz-ustaz Wah ini komunitas apa Ini orang ateis Kok diterima Ya kan Orang ateis kok diterima Ya kan Kadang kan Sarada arrohman Segala macam Padahal mereka gak nyimak ya Gak nyimak di status itu kan Ada seorang ateis Pada Alhamdulillah Sholat subuhnya Sudah tidak lagi Sholat subuhnya Sudah di masjid Akhirnya harusnya Udah tobat Dalam pesan itu Ya kan dalam Kata-kata itu kan Maksudnya kan Harusnya paham ya Oh saya disuruh Gak bisa-gak bisa Komunitas apa nih Segala macam Absurd nih Komunitas gak ada arahnya Semua segala macam Hal-hal yang seperti itu Oh banyak banget itu Banyak banget Ya saya ngapain ya Bawang-bawang energi ya Saya ngeladhin hal-halan Seperti itu Cuma gampang Simple Jadi ada temen saya Yang mau alaf gitu Cuma jawab Dia seorang ateis aja Sholat subuhnya Di masjid Gimana kita Dia kan ateis sih Karena udah sholat Kalau sholat udah di masjid Kan udah gak ateis Iya Logikanya kan Ya malam Sumbu pendek susah kan Iya Karena kurang-kurang literasi Pada saat ini Anak-anak buddha sekarang Betul Kebanyakan nonton ini Walau alam Nonton yang semenit Itu baru satu Baru satu contoh Orangnya ada hampir sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Masuk di Apa di Youtube kita itu ada Dia cuma bilang Agama itu kan dogma Gue berbuat baik aja itu udah Udah ngelebiin orang-orang yang beragama Padahal dia Sudah melakukan nilai-nilai kebaikan Yang Tuhan kasih kan Iya Asik kan Asik Akhirnya Militansi dia lebih kuat Kalau jadi Islam yang benar Sekarang dia jadi pejuang dakwah juga Di Berani Hijrah Baik Oh iya Berani Hijrah Baik Ini yang menaungi Yang menaungi komunitas Hapus Tato gratis ini Berani Hijrah Baik Sendiri Mas Wangki yang Mendiri Oh enggak Jadi itu kayak Hashtag gitu kan Oh hashtag Sebenarnya itu kan hashtag Jadi Jadi gitu dulu Nggak ada nama kan Cuma hashtag doang Berani Hijrah Baik Karena Hijrah itu kan movement Sebuah gerakan Atau perpindahan Ya kan nggak enak Kalau namanya pindah gitu Jadi Ya perlu keberanian Untuk Untuk apa Kalau kita bicara Hijrah itu Harus ada keberanian Kalau kita udah punya keberanian Ya akan menjadi baik Nanti ke depannya Sebenarnya seperti itu Spontanitas Akhirnya dari hashtag Jadi komunitas Komunitas jadi besar Udah berapa tahun Hampir mau 6 tahun Mau jalan 6 tahun nih Kalau nggak salah Selain Hapus Tato gratis Apa aja program Apa ya Yang kayak Yang kayak Habib lihat gitu kan Di kegiatan kita misalnya Ah adanya kita misalnya Mau ada kegiatan Hapus Tato nih Malamnya kita mabit tuh Mabit malamnya bangun Ya Ya Etikaf ya nih Etikaf Terus Subuh jamaah Dari subuh tadarus Habis terbitnya fajar Rapi-rapi bersih-bersih Jam 10 Biasanya Kita udah mulai lagi Jadi Jam 10 mulai Hingga juhur Baru kajian Hapus Tato nya itu sore Sore Habis asar ya Jadi padat tuh Kayak gitu Itu Dalam rangkaian Satu Nah di jam 10 paginya tuh Biasanya kita Melingkar dengan teman-teman Selain tadarus itu kita Hataman 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 ini PR mereka Yang mereka bawa Dibaca satu juhur Selama satu bulan Kalau satu juhur Satu hari Gak kuat mereka Baca kurannya belum kelar kok Belum bisa kok Betul Yang ringan-ringan aja lah Yang membuat bagaimana Habit Kita merubah satu habit Habit yang kurang Apa yang dulu mereka lakukan Yang kurang enak Ya kan Hal-hal yang banyak Mudorotnya lah Kalau bahasa Arab Yang antum bilang itu Kita rubah habitnya ini ya Kita kasih PR lah Itu dikasih PR Satu juhur sebulannya Belum ladang kelar Gimana sehari ya kan Maklum ini kan beda Modelnya kan beda Typenya beda ini kan Tapi alhamdulillah Sekali dua kali Akhirnya alhamdulillah itu Menjadi habit Habit ya Habit ini dalam artinya gini Ketika mereka melaporkan Mereka report dalam satu grup kita Tiga hari Empat hari Lima hari Mereka udah selesaikan Satu juhus ya kan Kita gak butuh orang dulu Yang begini Kita gak Kita belum butuh Untuk mereka yang bisa baca kuran Keren lah Tartil Yang penting mereka ada mau dulu deh Jadi bukan Yang masuk ini harus bisa baca kuran Enggak loh 90% kita Orang-orang belum bisa baca kuran Belum bisa baca kuran Yang penting Setidaknya mereka ini Ada kemauan gitu loh Ada kemauan Satu bulan mereka baca dengan latin gitu loh Dengan latinnya lama-lama mereka tertarik untuk belajar kan Ya kayak kemarin pertemuan kemarin tuh Saya kasih pertanyaan Oke saya mau ngasih hadiah Buat yang Baca kuran sehari sejus Coba angkat tangan Gak ada angkat tangan Gak ada Setengah jus deh Setengah jus deh Lima halaman Lima halaman Satu dua Sehalaman deh sehari Ada mulai Oke mulai sekarang saya kasih PR Buat teman-teman Ambil kurannya Setiap hari Gak usah baca Tengokin cover kurannya aja Tengokin cover kurannya Sambil doa sama Allah Supaya kita didekatkan dengan Al-Quran At least kita tuh maksudnya Dekat dulu sama Al-Quran Ya lama-lama mudah-mudahan dilembutkan hatinya Baca sehalaman ya Setengah halaman deh Atau nanti lama-lama sehalaman Lama-lama dua halaman Lama-lama sengajus Dan ini yang saya lihat Yang membawa keberkahan Bagi komunitas hapus tato gratisnya Mas Wangi Itu adalah kedekatannya dengan Al-Quran Selain rangkaian tadi Itikaf hapus tato Ada apa lagi Jadi buat mereka ini kan Banyak mereka itu yang Apa ya Ngomok Ngomok di dalam mereka itu Kalau mau ngapus satu itu kan Harus tukar dengan suara rohman Minimal di bayat Gimana sih orang yang belum pernah Belajar Quran Semua segala macam Solatnya juga Gak pernah Mungkin menjadi beban Nah stigma beban ini kita hilangkan Caranya dengan bahasa komunikasi kita Terhadap mereka Banyak dari mereka itu yang udah mundur Waduh gue gak bisa baca Quran Simple banget kita Cuman dateng aja dulu ke kita Yang lima surat sebuat setorannya Nanti kita bisa komunikasi dengan baik Simple lagi nih Simple lagi nih Kita selalu bicara ke mereka Ketika sesuatu hal Kita dibebankan di awalan Maka akan beban Gue Lu tiap hari pasti keluarkan Lu kerja Buat ngidupin anak atau istri lu Segala macam lah Atau buat hidup lu sendiri Kalau lu gak melangkah Lu bilang beban Lu gak akan dapet duit Iya Sesimpel itu Itu masalah duniawi Masalah duniawi Nah ini Lu lima ayat Kalau pertama kali lu bilang beban Katanya pengen berubah Iya Tapi kalau lu bilang beban Jadi gini Ketika bahasa-bahasa Atau bahasa perkata-perkata Yang mereka masuk ke dalam Insight ke dalam otak mereka Dan turun ke hati mereka Itu kan menjadi suatu kemudahan Mereka ini kan orang-orang hebat Teman-teman kita semua ini orang Maka kita gak bilang peserta Mereka kita bilang itu sahabat istimewa Dari keistimewaan mereka ini nih Kita mulungin amalnya Kenapa kita bilang istimewa Karena mereka sudah berani menentukan Ngambil sikap Yang mereka bawa hingga sampai mati Berupa tato Ya kalau orang mabok Orang apa kan gak kelihatan Tau buat juga ada hilang Bekasnya gak ada Kamu bikin tato itu kan ada bekasnya Kelihatan Mereka bisa memutuskan Sesuatu hal yang mereka akan bawa mati Itu orang cerdas Orang cerdas Ada yang bilang mereka bodoh Lucu sekali Yang bilang itu ya bodoh lah mereka Mereka orang cerdas Orang istimewa Bukan orang Bukan orang Ini orang gak pinter Orang Enggak Justru karena dia cerdas Dia pinter Cuman Mungkin pada saat itu Kecerdasan yang mereka miliki ini Ya belum banyak Belum banyak apa ya Belum banyak referensi lah Ya bukan kita bilang Mereka gak ada referensinya Ada mereka referensi Cuman Referensinya beda deh Maksudnya Ya mungkin Belum banyak Belum apa Belum Apa ya Satu hal yang Dan sebenarnya Tiap tato itu sebenarnya ada maknanya kan Banget Mereka biasanya Tato apa ini maknanya Ketika mereka tidak bisa Menterjemahkan Kedalam kata-kata Terhadap seseorang Yang mereka percaya Maka Mereka menerjemahkan Lewat rajah tubuh mereka Berupa tato Tanya mereka yang punya tato Bener-bener Saya sering ketemu tuh Ada yang tato sini Gambar piano Kenapa gambar piano Iya anak saya suka Kanak keluarganya Segala macam Artinya mereka punya keputusan Yang panjang Untuk Panjang Mereka buat Apus tato ya Iya Dan kemudian Ketika mereka berhijrah Mereka mau menghapus Itu semua ya Iya itu dia Yang tadi kita balik Dengan arhman ini Menjadikan mereka tuh Jadi pride nantinya Satu kebanggaan Yang kita bangun Ketika orang bangga Dengan yang mereka memilih Yang mereka miliki Itu menjadi sebuah kebanggaan Yang tadinya Menjadi sebuah Sampah Ketika mereka ada kebanggaan Ini bukan lagi Orang lihat dia sampah Tapi mutiara yang Bener-bener mutiara Yang dari dasar laut tuh Yang bersinarnya Sampai ke Luasan samudera Mereka barangkali Menghapus tato di badan Tapi mentato Al-Quran dalam hati Nah itu dia Allah Itu yang terjadi Di komunisasi kita Sampai saat ini Masya Allah Dan itu latar belakang background Itu banyak Padang broken home Ada yang Mau bunuh diri Berapa kali 9 kali Udah capek Udah jadi bandar Narkoba besar Banyak banget Yang Yang tukang begal Dari umur 14 tahun Udah ngebegal Terus Bahkan Sampai dia Prustasi dengan orang tuanya Yang divorce Akhirnya dia Padahal dia Umur baru 13 tahun 13 tahun Ini anak cerdas Anak pinter Ketika Orang tuanya Mungkin Di rumah ya Akhirnya Dia Dia buat tato ini anak Pas SMP SMA Gak diterima Gak diterima Ini kan Pas orang tuanya meninggal Dia sadar Setelah jadi yatim Dia sadar Lanjutin sekolah SMA Itu gak diterima Seolah-olah Itu dia Lucu gini Lucunya gini Kenapa Setiap orang itu Satu sikap Kebaikan Atau keburukan Itu dinilai Dari Satu stigma Yang melekat Contoh Yang saya tadi cerita Dia mau melanjutkan Ke jenjang SMA Karena ada tatoanya Itu jadi sebuah halangan Padahal Belum tentu Orang punya tato Bisa jadi Lebih 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 pintar Mungkin lebih berprestasi Dengan orang-orang biasa Dia udah capek Di judge Dengan sekolah Gak bisa Apalagi ada syarat Syarat pekerjaan Segala macam Kalau yang punya tato Itu gak diterima Kan lucu Padahal dia lebih sukses Setelah dia gak diterima kerja Dia lebih sukses Dia buka usaha Yang kerja dia Orang-orang gak punya tato malah Jadi Udahlah Stigma-stigma itu Harusnya hilang Kita meng-counter Stigma-stigma Negatif seperti itu Pada saat ini Kita meng-counternya Dengan cara apa Kita menghapus Kita pelan-pelan Dan kita Ngasihkan ke masyarakat Mereka umatnya Rasulullah Iya kan Surga itu terlalu sempit Untuk dimasukin orang-orang Seperti anda Orang-orang seperti kami Juga berhak Surganya Allah Apakah nanti mati ditanya Man tatonya Yang ditanya Man robuka kan Man nabi yuka Apakah ditanya Oh ada tato Udah neraka langsung Hebat sekali Para pengkafling surga Seperti itu Allah Masya Allah Tantangannya Mas Wangki Berdakwah ke mereka nih Banyak tantangannya Biasanya Banyak Bikin Banyak Kita Apa ya Pernah di salah satu Di daerah Bono Susana lah Sampai Sampai logo kita tuh Gak boleh Logonya Mas Wangki Yang berani jabe gitu kan Gak boleh Karena Terlalu politis Logonya Emang ada Afiliasi sama Partai Politik Gak ada kan Gak ada sama sekali Bahkan kita gak akan bicara Tentang politik di kami Itu gak menjadi Sekat-sekat Jadi border gitu Akhirnya ditolak Gak ditolak Tetap jalan acaranya Cuman logonya Gak boleh gitu loh Padahal itu Di spot-spot Di kota-kota Itu besar banget Satu-hapus Satu gratis Itu surat dengan Arohman Segala macem Bahkan disitu Kita kerjasama Sama salah satu Apa ya Kultural-kultural Organisasi disanalah Ormas disana Punya kultural itu kan Jadi Tapi kita gak boleh Logo kita tuh gak bisa Sampai kita datang Akhirnya panitainya Minta maaf Jadi pada saat itu Tetap Jadi tanpa logo Tetap kita jalan Dan kita melayani 300 sahabat istimewa Kita disana Pas dateng itu Kita buat teman-teman Di Jakarta tuh Ya kan Godong Tatonya banyak Ada yang pake celana Yang jingkrang Ada yang gondrong Ada yang dimuka Segala macem Yang tadinya melihat Ini Bakal diapain Saya nih Amat gangster ini Gangster-gangster ini Apa nih gitu kan Amat gondrong Badan bertato Telinga bertinding Tiba-tiba Assalamualaikum Assalamualaikum Yang kita diajar Beguruh kita kan gitu kan Pertama apa sih Adab Betul Ya Allah bener lagi Adab gitu Salah amin Sampai Masya Allah Sampai Teman-teman disana tuh Sampai Bukan terkesima ya Sampai Oh gini yang tadinya Melihat kita yang dari Jakarta Dateng gitu loh kan Ya ada yang pake nikop Terus ada yang cingkrang Cuma tatoanya dimana-mana kan Bilepotan Segala macem Cuma Assalamualaikum bang Assalamualaikum bang Padahal pada saat itu Saya gak bisa Saya gak ada Roundon acara itu Saya gak boleh speak ya Gimana maksudnya Logo kita gak ada Tapi gak masalah Jadi ada teman-teman Sempat marah Dia bilang Kita datang kesini tuh Bukan karena logo Bukan karena brand Cukup Allah dan rusulnya Brand kita Masih gak kita mau melayani Kita logo kita gak ada Masih gak kita untuk Menjama sahabat-sahabat Kita disini Yang termarginalkan Untuk disentuh dengan Apa Dengan arrohman Dia mereka 300 orang Datang kesini kan Mereka niat dari jauh Ngapalin dari Dari 3 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu Dari jauh-jauh hari Mereka udah bawa Nih gak bisa baca kuran Tapi ngapalin Saya lebih respect Orang-orang seperti itu Dimayangin logo saya Mau dibakar Mau di apa Bodo amat Aji Oke Pada saat itu Kita gak speak up Di acara berikutnya Di satu ruangan besar Baguna Kita Setelin video kita Nangis mereka Jadi kita diterima Nah itu dia Kalau ngadepin orangnya sendiri Ada yang bikin pegel Banyak sih Bib Jadi Apa ya Ada gak yang udah Tatuan Udah datang Tau buat Hapus Terus tatu lagi Terus minta Hapus Oh jadi gini Nah itu dia Kenapa dengan Surah Al-Rahman itu Surah Al-Rahman itu Menjadi filtering Jadi gini Niatnya bisa kelihatan Beneran mau tobat gak Ya Jadi niat itu Kita bisa lihat dari Surah Al-Rahman itu Kesungguhannya dimana nih Nah Jadi ada berapa kali kita riset Mereka ternyata Cuman datang Karena nyari gratisnya Karena punya tatunya itu jelek Karena kalau dihapus itu kan mahal Dua kali lupa dari buat Akhirnya Mereka ikut di Program kita ini Cuman buat Ngapus tatunya yang jelek itu Dia mau timpa dengan yang baru Yang bagus Tapi dengan Surah Al-Rahman Dengan sendirinya Akan tersentuh nantinya disana Nah akhirnya jadi mau Mindset mereka itu Akan berubah dengan sendirinya Dengan ruang lingkup yang baru ini Mau timpa jadi gak jadi Karena udah ada Al-Rahman di otaknya Oh banyak banget Waktu pertama kali kita ripuk Loh bang ini udah dihapus Tapi Gula dia masih Apa ya Masih Tatoan lagi Gak bukan masih di tempat yang Ajab-ajab Semua segala macem Ya kan Ya namanya circle-circle kayak gitu kan Karena di kita kan bukan circle yang Apa ya Bukan circle yang Yang aneh lah Yang aneh Udah umum Udah biasa Kita coba aja biarin aja Dia kan dateng Kalaupun dia mau Ganti yang baru Cuman ngikut kita Cuman gak ada niatnya Buat hijar Biarin aja Tapi kan secara gak langsung Syaratnya mereka tukar Udah 20 ayat Biarkan Al-Rahman yang Mengarahkan mereka Begitu ya Ya benar Ada sih Ini perempuan ada Akhirnya Akhirnya ayatnya perempuan Meninggalnya dalam kondisi apa Auratnya tertutup semua Nangis kita disitu Ya Allah dulunya Kita sempet buruk sangkan Ya mau orang Tapi apa Allah matikan dalam keadaan Cakep Dalam keadaan Husnul Khatimah Iya Dia yang tadinya bertato Dijudge orang Termarjinalkan Iya Kemudian Tobat dan Diambil Allah Allah SWT Dalam keadaan Husnul Khatimah Itulah Kehebatan ayat Al-Quran Ya Masya Allah Ketika sudah masuk ke dalam diri Seseorang Bisa Merubah diri Seseorang Tersebut yang tadinya Ekstrim Ekstrim Maksiat dan lain sebagainya Menuju ekstrim Kebaikan Iya Mereka kalau disuruh ngaji nih Majelis Gimana macam Udah berapa kali kita riset Datang sih Sekali dua kali Nanti lama-kelama Ilang Emang gak bisa di Disatuin itu Gak bisa Makanya kita buat Kita buat majelis yang Bulanan itu Dengan kaum-kaumnya Circle-circle kita Jadi kita membentuk Satu circle baru Tetap Cuma dengan karakter Dengan karakter mereka Yang gak bisa dihilangkan Ya kan Kalau kumpulkan Seperti itu Tapi dengan gaya Seperti itu Kita cuman Rubah Circle-nya Kita rubah dengan circle Orang yang baru Belajar semuanya Dengan gaya mereka Yang sama tetap Tapi gini Gimana komunitas ini Buat mereka tuh Happy dan nyaman Kalau nyaman enak Orang kalau ngaji Nyaman enak Nyaman dulu ya Nyaman dulu deh Baru cinta Dimana-mana gitu ya Tidak ada penghakiman Ada yang udah nyamanin orang Tapi gak dicintain Kesian Curhat tuh Nyaman dulu deh Kalau mereka udah nyaman Enak Walaupun dipunya tatuannya Udah hilang nih Bang Lu kan udah hilang Ngapain Bang Jangan batasi gue Untuk gue silaturahim Ke Temen-temen gue Yang ada disini Ini bentuk gue Nge-recharge iman gue Bang Gue gak bisa Di majel-majel kayak gitu Bang Cuman disini gue Kayak apa ya Kayak dicas gitu Jadi kayak Seperti itulah Jadi Tumbuh kembang komunitasnya Kediatan lain selain 21 Apalagi misalnya Biasa kita Menyediakan Tahsin kelas gratis tuh Tahsin kelas Dua pekan Dua pekan Dalam Seminggu tuh Memperbaiki wacahan Al-Quran Iya Ada naik gunung juga Katanya Naik gunung ada Itu juga yang ngajar juga Temen-temen yang tatuan juga Oh yang ngajar tahsin tuh Iya Jadi pernah dulu yang ngajar itu Bukan dari circle kita nih Kita panggil guru Eh gurunya cuma Bertahan sebulan Dua bulan Gak tahan Gak tahan lah ya Tahu sendiri anak-anak Akhirnya Yang ngajar ini Temen-temen kita yang dulu mondok Yang mondok juga banyak Mondok terus bander Mondok Tapi ilmunya masih ada lah Masih ada Jadi gini Dia mondok Terus dia coba-coba Di peradaban yang baru Setelah mondok Kayak macam udah di Lepas dari kerangkeng Diar Iya Akhirnya keterusan Akhirnya keterusan Kan ada bekas itu Ketemulah kita mau dihapus Eh merasa nyaman di circle Ya kita balikin mereka lagi Kita refresh mereka lagi Bahwa Lu tuh keluar dari pondok Lu punya ilmu Ajarin anak-anak Jadi kita kasih space Kasih ruang-ruang Kebaikan untuk mereka Bahwasannya mereka bisa Bermanfaat buat temen-temen Sekelilingnya Keren Dan selain itu ada lagi kegiatan Kayak misalnya Naik gunung gitu Naik gunung kemarin kita Tahun kemarin kita naik gunung Itu Di gunung putri Yang dimana Kita wajibnya itu Orang buat perbekalan itu wajib Tapi lebih wajib lagi itu Buat Quran Jadi bekal fisik ada Bekal ruh ada Iya Jadi setiap pos Tadarus Setiap pos Tadarus Setiap pos Tadarus Jadi sampai ke puncak Alun-alun Surya Kencana itu Kita dapat tujuh jus Wuh keren Keren Iya gitu Jadi secara tidak langsung Mereka Nggak lepas dari udu Kalau naik gunung Dan menjadi impact Buat temen-temen yang Naik gunung lainnya Jadi pada uduan Iya uduan Karena kalau Kadang-kadang kalau naik gunung Nggak udu tuh Kayak mistis banget Iya Jadi kita rubah Kita sendiri ya Menurut kita sendiri Kita rubah lah Naik gunung itu bukan Siapa yang paling Sampai di puncak Tapi bagaimana Proses yang kita lewati Bahwa kita bisa akrab Dengan alam Ciptaan Allah SWT Ajib Melalui Mentadabrui ayatnya Ajib Dan sejatinya Pas mas Wangki Naik gunung itu Lagi ngaji loh mas Wangki Iya Mengaji Ayat-ayat Allah Yang berbentuk kaunia Melihat ayat kaunia ya Masya Allah Terus di pos juga Tadarus Iya Jadi pas sampai di atas itu Biasa Jam tiga kita bangun Orang lagi tidur Kita udah bangun Temen-temen azan Di atas gunung itu Iya Ada videonya ada Nanti barangkali foto-fotonya Bisa di slide Kita azan Semua segala macam Jadi ada pos-pos yang sebelah-sebelahnya Kan kena impact Pada sholat di kita gitu Misalnya gini Mereka punya tato Tubuhnya kayak gitu Masih mau megang Quran Masih mau sholat Malam-malam Oke Kita gak Berhak untuk Mengajak Atau mendauhi mereka Karena kita juga belum bener Kita belajar Sambil kita mempunyai Impact terhadap mereka Setidaknya ada tamparan secara halus Gue yang punya tatoan itu masih mau sholat Mas Wangki kan Dalam gerakan ini kan Pasti banyak cobaan Ujian Dicaci Dimaki Dialangin orang Apa yang buat Mas Wangki bertahan? Yang buat bertahan itu ya Satu keluarga We are the big family Kita tuh keluarga besar Kalau kita bicara keluarga apa sih? Tidak ada lagi Border disana Tidak ada lagi sekat-sekat Yang gak ada makan Yang kita makan bareng Yang gak makan Yang kita gak makan Kenapa bisa bertahan hingga Sampai saat ini Karena mereka Adalah Sebuah jari yang tidak putus Buat saya sendiri Yang dimana mungkin Orang melihat Apa sih seperti itu? Ngapain sih ngurusin anak-anak Kayak gitu? Ngapain sih? Jadi lebih dari itu Buat saya sih Buat mereka Masya Jadi impact ke dalam hidup saya itu Kalau saya lagi down Tiap bulan ketemu mereka itu Ngerichage gitu Samping ngerichage di majelis Tapi secara Implisit terhadap Circle kita tuh Juga menjadi sebuah Baterai tambahan buat kita Karena disana Tidak ada penghangkiman Anda benar Saya yang salah Saya salah Anda benar Sekurus-kurusnya ikan tuh Pasti ada dagingnya Segemuk-gubungnya ikan tuh Pasti ada tulangnya Pasti ada durinya Pasti ada durinya Allah Sekarang Terakhir kasih pesan Mas Wangki Untuk teman-teman disana Yang belum bertawabat Gimana supaya mereka Bisa balik ke Allah Subhanahu wa ta'ala Aduh Saya kalau dikasih pesan itu Bukan orang yang tepat Untuk memberikan pesan Buat teman-teman Dan bukan orang yang paling Hebat juga untuk Mengajak teman Tapi kita hanya bisa belajar Dari sebuah Pengalaman Kita bisa belajar Dari sebuah proses yang Sudah Allah berikan Sampai saat ini Lu mau ngapain Lu udah mau ngelakuin apa sih Apa yang lu mau lakuin Apa yang lu mau kejar Brother Sister Jantung itu bisa mati Tiba-tiba Kapan aja Lu diintai Malikat Israel Apa yang bisa lu lakuin Buat Diri lu Dan buat orang-orang Sekeliling lu Bukannya Rasulullah bilang Sebaik-baiknya orang Yang bermanfaat Udah bisa manfaat apa sih Dan saya masih belajar Bagaimana Saya Orang yang gak Bisa apa-apa Yang gak punya ilmu Setidaknya Ada sedikit Menjadikan Sebuah gerakan ini Menjadi Amal yang saya pulungin Dan mereka adalah Obat saya Sifat saya Dan mereka orang-orang hebat Saya yakin Mereka layak Untuk masuk surga Amin Amin Masya Allah Jazakumullah khair Mas Wangki Udah jauh-jauh Datang ke Studio Nabawi Masya Allah Makasih banyak Mas Amin Dan makasih banyak Buat Tabibisa Yang rela Waktunya Setiap ahad Datang ke masjid Yang kita Bener-bener komunitas ini Emang gak ada apa-apanya Gitu loh Tapi mau Meluangkan waktunya Siang-siang Nungguin anak-anak Terus mau ngasih ilmu Bahkan Bahkan sampai saat ini Anak-anak tuh Udah Mikir bahwa Kalau ngaji itu Harus ada pena dan Bol pena Pena dan buku Dan itu menjadi Pairboard mereka Untuk ke depan itu Sekarang mereka Bang gue lupa bawa pena Sampai dia beli ke warung Iya kemarin Wah iya ya Lupa Gue bawa pena Itu kan Untuk merubah hal kayak gitu Menjadi Alhamdulillah Makasih Saya sejujurnya Setiap ngisi sana itu Saya yang belajar Mas Saya yang belajar Gimana caranya Kita Mau balik lagi Ke Allah SWT Dan derajat orang-orang Yang bertobat itu Sangat dekat Dengan Allah SWT Dan satu lagi Satu lagi nih Satu hal yang Ya mungkin gak sampai 2 menit Buat yang ahwatnya Atau yang perempuan Datang ke kita itu Dulu sebelumnya itu Gak pernah kayak jilbab Karena robek-robek Rambut pirang Ngerokok Ngebas-gebus Ngebas-gebus Datang kita mau hapus Tapi bawa hafalan Ar-Rahman itu 30 ayat Aji Bisa kita bilang Perempuan gak bener nih Tapi dia punya hafalan Ar-Rahman 30 ayat 30 ayat Yang gak bisa baca koran Tapi mau datang Ngestor 3 bulan 4 bulan berikutnya Dan nutup aurat Dengan sendirinya Ada yang pake ini kok Ada yang enggak Dari begitu begini Model jilbabnya Sampai sekarang Dasar Kita gak pernah Nyuruh mereka Untuk mereka berubah Tapi circle yang baru ini Menjadikan mereka Orang-orang terbaik Di mata Allah Amin Ya Rabbul Alamin Masya Allah Dan Al-Quran Yang membimbing mereka Ke jalan Allah SWT Makasih Sekali lagi Mas Wangki Semoga Allah SWT Semoga Allah SWT Kuatkan Kaki Langkah Dan hati Untuk senantiasa Berada di jalan Allah SWT Makasih juga Pemirsa Nawi TV Sudah menyimak sejauh ini Masya Allah Jazakumullah Khairan Jaza Mari kita tutup Dengan baca doa Kafaratul Majlis Subhanallahumma Bi Hamdi Kasyada Lay lay lantas Taufir Kawatubulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi